selamat menikmati seperti isi dengan plastik nah kira-kira isinya apa di dalamnya kita akan buka saja nah ini dia isi di dalamnya ini merupakan box pada bagian luar ini merupakan smartwatch yang bisa digunakan baik untuk dewasa bahkan anak-anak sekaligus dan untuk yang fitur yang terbarunya atau presi yang terbarunya ini dia sudah support dengan menggunakan GPS menggunakan aplikasi sehingga kita bisa mengetahui posisi orang yang menggunakan jam ini kita lihat apa saja yang kita dapatkan di dalamnya nah secara packaging ini sangat bagus sekali kotaknya ini tutupan bagian atas ini kita buka seperti ini tidak terbuka lepas begitu saja ada talinya dan ini merupakan jamnya nah seperti ini Hai sebelum kita lihat jamnya kita lihat dulu apa saja yang kita dapatkan di dalamnya dan kebetulan pada saat saya mengordernya saya melebihkan atau membeli ini juga strip tambahan berwarna biru seperti ini ada kotak kecil juga kita lihat apa isi di dalamnya ya dan ada charger charger di dalamnya ini chargernya merupakan charger buaya tidak buaya ya jadi sistem klip tidak menggunakan magnetik dan masih ada lagi satu kotak lagi nah jadi disini kita mendapatkan cadangan dari chargernya jadi pada saat terjadi kerusakan pada charger utama maka ini bisa kita gunakan ternyata masih ada isi di dalamnya nah isi di dalamnya itu kita dapat obeng kembang kita lihat juga nanti fungsi dari obeng kembang ini apa dan juga baut ya ada baut kecil cadangan dan seperti biasa ini juga dilengkapi dengan manual booknya menggunakan bahasa Chinese atau bahasa Mandarin oh ada dua bahasa dan satu lagi menggunakan bahasa Inggris nah fitur apa yang terdapat pada jam ini daripada versi yang sebelumnya secara fisik bentuknya adalah sama akan tetapi untuk versi yang baru ini terdapat fungsi yang baru atau fitur yang baru yaitu location jadi disini nanti kita akan menggunakan aplikasi kita akan bahas ini nanti pada video video selanjutnya nah ini adalah smartwatch nya yaitu Fino Key 1 Pro yang versi upgrade nya dimana disini terdapat fitur baru dibandingkan dengan yang sebelumnya dan secara fisik jika kita perhatikan disini bentuknya sama saja dengan versi yang sebelumnya akan tetapi terdapat perbedaan pada lubang speaker saya rasa yang ini dan kemudian juga terdapat perbedaan pada modal strap bagian atas nah jadi bisa diperhatikan dengan versi yang sebelumnya ini terdapat perbedaan kemudian perbedaan selanjutnya yang bisa kita temukan disini adalah pada SIM card SIM card nya disini dia menggunakan tutupan menggunakan baut sementara pada versi sebelumnya dia tidak menggunakan baut hanya cukup dicongkel saja jadi kurang lebih adalah seperti itu perbedaannya dan apa saja yang kita dapatkan di dalam paket pembelian adalah seperti yang kita lihat disini kita mendapatkan dua buah charger kemudian strap tambahan ini memang sengaja saya beli tambahannya kemudian kita juga mendapat obeng yaitu obeng kembang dimana fungsi dari obeng kembang ini adalah untuk membuka tutup cover SIM card pada posisi bagian belakang dan selain dari itu kita juga dapat cadangan dari baut nah ini fungsinya jika sewaktu-waktu hilang baut yang terdapat pada tutup SIM card ini maka kita mendapatkan cadangannya nah baiklah kurang lebih itulah yang kita dapatkan dalam paket pembeliannya nanti akan kita review jam ini pada video selanjutnya kelebihan dan kekurangannya seperti apa nah bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan belnya agar selalu mendapatkan notif video terbaru dari channel ini terima kasih atas dukungannya dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya